...sebelah dipancen dengan begitu banyak, ya, tadi masyarakat juga ada analisis, ya, karena anggaran kita juga... ...subscribe! Oh ya, jangan lupa, like atau subscribe, ya, jangan lupa... ...bantas, sehingga perlu diperas-peras, bukan apa-apa, mana yang paling penting. Bapak, itu yang kami romanti, tidak kalah pentingnya, kalau saya lihat tadi, yang disampaikan super prioritasnya tadi, ada super prioritas, prioritas, kemudian, usulan desa, ya, tadi jalan usaha tani, ya, saya tadi di Siki Sambang Baru Ano, Bacaman, Bacaman. Nah, jalan usaha tani ini, kami berharap begini, nanti kalau jalannya resapi, ojok rumah, ya, gitu loh. Jadi, persoalannya ini, kalau jalan sudah bagus, terus orang go, apa? Tani, tapi untuk rumah. Nah, ya, itu terus jadi susah, ya, jadi alif fungsi, ya, ini jadi problem, ya, jadi problem di mana-mana, ya, saya lihat, ya, begitu jalannya bagus, asfalanus, harganya langsung naik, ya, terus melihat alif fungsi. Nah, begini, ada orang lebaran, mesti merobok juga, apalagi, mau apa? Tahun baru, terus apalagi? Suruh, terus apalagi? Nah, tiga bulan sebelumnya, takut di-maui bag, nanti kan pasti, satu per satu, satu pohon. Mas, mas, mas. Cee, satu. Oke. Izin, Bapak, terkait dengan kegiatanmu serembang di Kecamatan Kabupaten ini, apa ya, Pak, yang bisa dilihat, Pak? Jadi, mekanisme di dalam ketatanegaraan, di dalam menyusun, ya, RKPD tahun 2024, itu kan mulai sekarang. Sudah dimulai dengan desa, kemudian kecamatan, nah, nanti dibawa ke tingkat kabupaten. Kita tahu bahwa anggaran itu kan terbatas, oleh sebabnya dimusawarahkan, mana yang disepakati, mana duluan, dan saya juga tadi mengingatkan, kita jangan terjebak, misalkan, hanya selalu membangun, apa, infrastruktur terus, gitu ya, tetapi juga peningkatan jumlah daya manusia. Contohnya yang itu tadi aja, gerabah dari desa, apa, Tulung, itu, ya, itu didatangkan aja ahlinya dari, apa, dari Yogyakarta. Kasong-kasong, ya, disini, itu akan lebih bahas, dan nilai tambahnya akan, akan berlipat, kan, gitu. Oke, siap, ya. Jadi pesan-pesannya salah satunya, biar meningkatkan, ya, mempercepat, ya, mempercepat. Contohnya begini ya, Mas Beni, dulu saya waktu masih muda, ya, jadi temanten baru gitu, ya, sudah punya anak, ya. Istri saya itu kalau ke kantor naik sepeda. Kemudian saya sebagai suami kan ingin, ya, istri saya enak, apa, itu nggak terlalu capek, walaupun deket, ya. Saya, dan gaya gitu, ya, waktu itu belum gemuk, ya, ya, terus ada Vespa, ya, Vespa tahun 8 bulan, itu kan kecil, ya, model kecil. Kemudian saya diskusi sama ibunya, beli Vespa atau sekolah. Kemudian setelah saya berdiskusi, kemudian saya beri, karena maaf ya, istri saya kan waktu itu fungsinya masih sangat muda. Saya bilang, kalau teguh Vespa, awak diri nggak bisa sekolah. Tapi kalau sekolah, insya Allah kalau kita karirnya bagus, ya, dari hasil itu, kemudian bisa beli Vespa, kan gitu, milih mana, sekolah. Jadi kita tetap berpuasa sekitar 3-4 tahun sekolah, ya, istri saya selesai, terus saya selesai, kemudian Alhamdulillah karirnya jadi bagus. Terus kan kita bisa beri ke, Pak. Ya, Pak. Ya kan? Jadi kata kuncinya, bijaksana dalam mengambil kebijakan. Ya, mengambil kebijakan. Paling urgen dan memberi nilai tambah, multi-efeknya yang paling besar. Oke, siap. Makasih, Pak. Ini kita ada 104 usulan dari 20 desa, setelah kita pramusrembangkan, dikerucutkan lagi menjadi 20 prioritas. Jadi setiap desa mengusulkan satu, jadi ada 20 usulan yang akan kami usung di musrembang di Kabupaten. Akan tetapi hari ini tadi kita membahas 10 usulan saja. Ada 5 super prioritas, yang pertama usulan dari Balirejo, ya, terus yang kedua dari Keluran Kawedanan yang selesai untuk UMKM itu. Yang ketiga, kita ada usulan dari Keluran Rejosari yang jembatan. Yang keempat dari Sugih Rejo untuk pasar desa, kios, dan yang terakhir dari desa Ngetep untuk pembangunan Pakut. Ya, itu nanti harapannya bisa terrealisasilah, karena itu juga sudah melalui seleksi, ya, saringan, dan super prioritas dari Kecamatan Kawedanan. Semuanya, yang lima itu super prioritas itu yang sudah diperas dari 140 usulan, jadi itu sudah paling ini menurut kami. Terkait dengan tadi harapan Pak Bupati terkait dengan desa Tulung, terutama, yang sempat disebutkan bahwa semua kebijakan harus ada inovasi nilai tambah semacam itu. Ini di bawah kepemimpinan Bupati, bagaimana ke depan sih arahnya itu? Ya, karena ini arahan dari Pak Bupati, nanti akan kami sampaikan ke Pak Murah, ya, otomatis. Karena kami juga tidak bisa lepas dari pemerintah desa tentang harapan Pak Bupati tersebut. Dan mungkin kami akan menggandeng anak-anak muda, ya, khususnya yang mempunyai keahlian di situ. Mungkin saat ini yang mengerjakan berabahnya bapaknya. Nanti kan mungkin anak-anaknya nanti bisa dipoles menjadi bentuk yang lebih menarik lagi, enggak cuma sekedar lemper, enggak sekedar cuman apa, tadi mungkin genteng dan sebagainya jadi bisa diolah menjadi gerakan yang lebih menarik dan milenial. Tadi arahan dari Pak Bupati untuk kita banyak belajar, ya. Memang betul kalau cuma berkuta di wilayah saja, ya, yang kita ketahui, ya, hanya itu saja. Jadi kita memang harus belajar ke yang sudah berkembang, nanti kita bawa lagi ke sini. Oke, siap. Jadi...